Intro Saya mau ke Mas Ganjar dulu, Mas Ganjar Saya perhatikan Mas Ganjar di periode kedua ini lebih kalem ya Kalau dulu kan periode pertama suka marah-marah ya Sekarang kayaknya lebih tenang, itu kenapa? Sudah lebih bijak sekarang atau gimana? Karena sekarang gak diliput Gak lah mbak, kita ada pengalaman Ketika saya marah pertama, ngamuk di jembatan timbang Terus kemudian di penerimaan pajak waktu itu ya Samsat, penerimaan JPNS Saya diingetin orang gitu Oh jonesumas katanya Gubernur ngamuan gitu Kita juga ikut slow gitu ya Jadi teman-teman banyak gubernur yang lain, para pengamat Romo Kiai gitu ya, mengingatkan saya Onjih, saya bilang begitu Terus kemudian ya slow Slow? Iya Itu dipengaruhi karena masa kecil juga seperti tadi Seberapa sih Mas pengalaman hidup Waktu masa kecil itu mempengaruhi gubernur sekarang? Apa ya? Mendorong ada fighting spirit Ish, pokoknya agak sulit dikit deh Tapi setidaknya masa kecil Bapak saya polisi rendahan Ibu saya ibu rumah tangga Setiap bulan Bapak saya gajian dikasih ke ibu Saya nganter ibu ke warung Namanya Mbak Yarni Warungnya masih itu? Masih ada Masih ada Mbak Yarni itu Bukunya tebel banget Sampurnya batik Isinya utang ibu saya Terus kemudian pada saat kita bayar utang Pada saat itu utang baru untuk berikutnya Makanya bukunya tebel banget? Bukunya tebel Bukunya tebel Dan kalau kita ingin makan sedikit bergizi Ya pada tanggal muda itu Telurnya dibagi empat Direbus dan dipotong pakai benang Dibagi empat karena Mas Ganjar Dua bersaudara? Sebenarnya enam Enam? Iya Dibagi empat terus kemudian Yang satu dibagi empat lagi Jadi telurnya dua Dibagi delapan anaknya enam Kemudian yang dua ya buat Bapak Ibu Kan pas tuh Kita ada foto waktu Mas Ganjar kecil Kita mau liatin Kita mau tanya nih Kira-kira adek-adek bisa nebak gak Mas Ganjar ini yang mana? Kalau dari postur dan wajahnya ya Nah Oh iya iya Coba ini Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Dari mukanya ada yang bisa nebak gak? Yang mana? Nomor dua dari kanan atau dari kiri? Coba Survei membuktikan kita lihat Yang manakah Mas Ganjar Pranowo? Kita lihat yang mana nih Nanti akan dilingkarin nih Nah Betul ya? Kok mukamu udah jahil sejak kecil sih Mas? Kenapa? Mukanya udah jahil banget itu Enak aja Iya kan? Lihat tuh Bukan itu bukan muka jahil Coba lihat berempat itu Yang sebenarnya paling banyak kan saya Apa yang paling diingat masa lalu? Kenakalan apa Mas? Coba tolong jujur Enak aja Karena informan-informan saya Mengatakan Ganjar Pranowo dari kecil itu dulu Apa istilahnya? Beling Beling apa? Beling Enggak sih sebenarnya Pernahlah apa Lari-lari sama anak-anak begitu Mandi di kali Terus kemudian sore Bapak saya cukup disiplin begitu Jadi disetrap Di hukum? Di hukum Di hukumnya apa? Di hukumnya Dimarahi Suruh membersihin Kamar mandi Suruh ngepel Suruh mberaso Suruh semir sepatu Pokoknya yang Di hukum-hukum begitu lah Gitu Selebihnya saya orang baik Anak baik Dengan orang tua Nurut Wajahnya baik kan? Menurut Begitu-gitulah Baik ya? Baik kok kuliahnya 8 tahun? Coba tolong Ada kecintaan dosen ke saya Perhatikan politisi menjawab ngeles ya kayak gini Ada pendalaman ilmu yang waktu itu memang Masa sisa nilainya cuma B Gak enak ah gitu Kita ulang dan B terus gitu Jadi Kita ada foto-foto waktu Mas Ganjar mahasiswa Coba kita tunjukkan Supaya teman-teman bisa terinspirasi Untuk tidak mengikuti Kalau yang ini Nah Yang mana saya? Itu kan Yang jangkung Gondrong Anda kan fakultas hukum UGM ya mas Sempat Saya dengar ada kisah Sempat tidak bisa melanjutkan Sampai harus Apa namanya Sujud ke ibu Supaya bisa kuliah lagi Seperti apa ceritanya? Jadi di tengah kami kuliah ini Biasa Kendala klasik Rantui duit Keluarga kami tidak terlalu kaya Pasti miskin Ya pasti Terus kemudian beberapa kali terhambat Karena gak bisa membayar SPP Saya ingat betul waktu itu 4 semester 4 semester Oh makanya 8 tahun karena itu ya mas Maafkan ya mas Gak apa-apa lah mbak Udah seuzon Udah terbiasa mbak Tapi gak waktu itu Mendorong orang bagaimana tetap survive Maka saya pernah mengajar Di SMA 8 Jogja Di SMA Cewon Bantul Waktu itu Dan saya masih ingat dibayar sebulan 35 ribu Itu kita tabung Terus kemudian Kita kumpulkan untuk bayar SPP Tapi karena itu tidak bisa terbayar langsung Begitu mbak ya Kita mesti nabung kira-kira Tiga bulan Karena SPP saya 90 ribu waktu itu 90 ribu Terus kita mesti nabung tiga bulan agar bisa bayar Maka saya ini langganan ke rektor di UGM itu Minta izin penundaan pembayaran SPP Dan itu yang kemudian Ibu saya tidak tahu Terus tiba-tiba saya cerita Ibu saya nangis-nangis begitu Saya minta maaf Terus kemudian Kami dibantu oleh kakak saya Yang paling besar Dia bekerja Bantu saya Kakak saya kedua lulus Bantu saya adik saya Begitu Dan kemudian kami saling merescue Alhamdulillah akhirnya Tiga jadi sarjana Dua S2 Yang satu Doktor Alhamdulillah Kemudian saya juga kerja di pasar malam Untuk jaga stun Stun kosmetik gitu ya Memang dibully Gitu ya Oleh karena itu Orang yang sering dibully itu Adalah akar sukses Terima kasih